Halo sobat blogger, selamat datang kembali di channel youtube timon adioso pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat widget pengikut disini kalian bisa lihat di blog mas timon.com ada widget baru yaitu pengikut ini bisa kalian lihat, kalian bisa ikuti apa sih fungsinya? untuk blog itu sendiri fungsinya adalah supaya blog kita diikuti oleh banyak orang dan setiap kali kita update itu dilihat oleh banyak orang dan siap apa sih fungsinya bagi sang pengikut bagi sang pengikut itu bisa membaca nah kalau kita di blog seperti ini ini silahkan kalian klik daftar bacaan ini daftar bacaan nah disini saya ada sekitar 5 blog ini saya ikuti ini lama ini saya ikuti termasuk Max Manro jadi kalau kita klik Max Manro dia akan disini, nah ini update nya jadi kita gak perlu tuh kunjungi blognya kita dengan di dashboard blogger kita kita sudah bisa membaca blog mereka update nya itu setiap hari itu apa aja kita sudah bisa lihat di daftar bacaan ya jadi kalau untuk menampilkan seperti ini ada yang bertanya gimana sih mas cara menampilkan widget pengikut oke langsung saja kalian ke tata letak ini tata letak nah disini di tata letak setelah di tata letak sini kalian tambahkan gangget ini terus ini tambahkan gangget setelah kalian tambahkan gangget selanjutnya kalian pilih turun ke bawah kalian pilih pengikut nah ini ada plus pengikut nah disini untuk pengikut kalian terserah menggunakan gaya bawaan blogger atau kalian mau desain sendiri nah ini desain sendiri kalian bisa klik nah warna-warnanya kalian bisa bercantik teks garis tepinya nah ini saya berikan contoh seumpamanya gunakan temal default pengikut oke simpan nah ini contohnya disini ini kan ada satu saya coba buat di atasnya kita akan reload nah ini kalian bisa ikut bisa lihat ini barusan buatan saya ini dan ini adalah yang yang di bawah ini yang lamanya oh tidak muncul jadi kalau ada yang baru di bawah kadang-kadang tidak muncul oke sobatku itu saja tutorial pada hari ini bagaimana cara membuat bitgate pengikut semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe karena disini saya akan terus membuat tutorial-tutorial tentang blogger untuk kalian semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati